Mungkin bagi kita tidak ada yang benar-benar spesial dari seorang Abraham Lincoln. Namun, untuk rakyat Amerika, sosok satu ini adalah seorang pahlawan besar. Jasa-jasanya begitu banyak bagi negara ini dan hampir semuanya adalah hal yang fundamental. Namun, sayangnya pada akhirnya Lincoln mati dengan cara yang tidak menyenangkan. Ia dibunuh ketika tengah menyaksikan sebuah teater. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16. Tahukah Anda bahwa dia meninggal dibunuh oleh John Wilkes Booth pada Jumat Agung, tanggal 14 April tahun 1865, saat menghadiri drama Awar American Cousin di Teterford, Washington, DG, saat perang saudara Amerika menjelang akhir. Pembunuhan tersebut terjadi lima hari setelah Komandan Konfederasi Tentara Virginia Utara, General Robert A. Lee, menyerah kepada Lieutenant General Ulysses S. Grant dan tentara Potomac. Sebelum melanjutkan, silakan tekan tombol subscribe dan like-nya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Berikut adalah lima kehebatan Abraham Lincoln yang berhasil membuat Amerika menjadi negara adidaya. Pertama, Lincoln berhasil membuat Amerika bersatu. Sebelum menjadi negara kuat seperti sekarang, Amerika adalah sebuah bangsa yang terpecah menjadi bagian-bagian. Menyatukan banyak daerah seperti ini tentu susah, meskipun sebagian sudah tergabung dalam koloni atau union. Pun ketika Lincoln menjabat sebagai presiden, Amerika masih dalam kondisi perpecahan seperti itu. Amerika terbagi menjadi utara dan selatan yang masing-masing kemudian berkonfrontasi dan menjadi tragedi besar bernama Civil War yang terkenal itu. Perang ini juga jadi bagian sejarah terkelam Amerika. Jasa Lincoln saat itu adalah berhasil mempersatukan dua kubu yang bertikai ini. Tentunya lewat berbagai macam usaha termasuk mengangkat wacana emansipasi dan juga penghapusan perbudakan. Kedua, emansipasi warga Amerika Masalah rasial adalah hal yang sensitif dan Amerika sudah bergelut dengan ini sejak lama sekali. Dulu, memang orang-orang berkulit gelap memiliki strata yang rendah di masyarakat. Apalagi dulu maraknya sistem perbudakan menjadikan orang-orang berkulit putih menjadi semakin jumawa. Namun, pada akhirnya kesetaraan pun tercapai setelah Lincoln menempati posisi kepemimpinan tertinggi di Amerika Serikat. Negara tengah berupaya keras menghapuskan total perbudakan, Di samping Lincoln juga menggulirkan aturan soal kesamaan hak tiap orang tak peduli apa warna kulitnya. Di masa itu, orang-orang berkulit hitam pun sangat berbahagia. Eksistensi mereka akhirnya seimbang. Hal ini juga direalisasikan dengan masuknya orang-orang non-kulit putih ke dalam satuan-satuan militer yang sebelumnya seakan hanya untuk orang kulit putih saja. Ketiga, penghapusan perbudakan Emansipasi berlaku namun perbudakan tidak serta merta hilang. Melihat hal ini, kemudian Lincoln pun makin gencar menggemborkan wacana tentang penghapusan budak. Hal ini tentu saja sama sekali tidak mudah. Baru ketika negara-negara bagian bersatu, Lincoln mampu melihat titik cerah dari apa yang diperjuangkannya. Hingga pada akhirnya, berkat dukungan Lincoln, Amerika sepenuhnya menghapus perbudakan. Hal ini menjadi kemajuan yang sangat berarti bagi negara tersebut dan gara-gara ini pula persatuan mereka akhirnya kuat lalu mengubah Amerika menjadi negara paling jumawa di dunia. Keempat, memperlakukan aturan Homestead Acts Amerika benar-benar kacau kala itu apalagi strata ekonomi masyarakatnya yang tidak merata. Banyak orang miskin yang tidak mampu membiayai hidup meskipun ada banyak orang yang berjubel dengan harta. Untuk mengatasi ketimpangan ini, Lincoln pun membuat sebuah aturan yang membuat semua warga miskin bahagia. Aturan ini bernama Homestead Acts. Jadi, aturan ini dibuat agar orang-orang miskin mampu memiliki sepetak tanah dengan harga yang sangat-sangat murah, bahkan bisa gratis jika syarat dan ketentuannya terpenuhi. Aturan ini pun akhirnya membawa dampak yang bagus sekali bagi pertumbuhan Amerika. Hingga akhirnya mereka menjadi bangsa besar yang disegani dunia. Kelima, Lincoln punya patennya sendiri. Terlepas dari kiprahnya yang besar bagi Amerika, Lincoln ternyata juga punya prestasi pribadinya sendiri. Salah satunya lewat sebuah paten yang tertulis atas namanya. Penemuan yang dipatenkan oleh Lincoln adalah alat yang mampu mengangkat kapal ketika akan melewati sebuah penghalang. Penghalang memang biasanya dipasang di kanal atau sungai-sungai dengan tujuan tertentu. Ini tentu saja prestasi yang keren, mengingat Lincoln adalah seorang yang super sibuk dan sudah dipusingkan dengan banyak hal. Prestasi ini sampai sekarang belum bisa diungguli oleh Presiden Amerika lainnya. Cita-cita Lincoln ingin membuat Amerika lebih hebat lagi. Sayangnya, ia sepertinya ditakdirkan untuk tidak mampu melakukan hal itu dengan kematian tiba-tiba yang menghampirinya. Hal yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa sampai ada yang begitu tega membunuh salah satu Presiden terbaik AS ini? Padahal, jika Lincoln tidak meninggal seketika, tentulah akan makin banyak lagi kebaikan yang datang kepada Amerika. Demikian informasi tentang Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang mungkin belum Anda ketahui. Jangan lupa ikuti informasi menarik lainnya hanya di Daftar Putar Jangan lupa ikuti informasi转